Aku bukan wanita penggoda, langsung saja memasuki bapak pertama, silabrak, happy and joy, dan selamat mendengarkan. Mana jalan itu? Tunjukkan ruangannya padaku, akan aku jampak rambutnya, aku cakar wajahnya! Teriak seorang wanita cantik, dengan pakaian yang serba branded melekat di tubuhnya. Matanya berapi-api, ingin rasanya ia mengobrak kabrik seluruh penjuru gedung ini. Dia adalah Kiara Aditama, adik dari pria sukses yang bernama Kenan Aditama. Yang memiliki perusahaan terbesar di bidang properti, dan tambak udang terbesar yang dia ekspor ke beberapa negara besar. Kiara terus berteriak, hingga menjadi pusat perhatian para karyawan yang ada di gedung itu. Gedung yang cukup besar dan mewah, yang berada di daerah kuningan. Kepetolan, wanita yang Kiara cari bekerja di salah satu perusahaan yang menyewa di salah satu lantai gedung ini. Ibu cari siapa? Tanya resepsionis itu dengan ramah, walau Kiara terus berteriak dan menyebutnya bodoh. Wanita itu telah merebut suamiku! Mana dia? Kiara malah balik bertanya pada gadis resepsionis itu. Namun, gadis resepsionis itu tidak mengerti siapa wanita yang dimaksud Kiara. Karena di gedung ini, ada ribuan karyawan dari perusahaan yang berbeda. Tiba-tiba lift terbuka tepat di lobi. Semua orang berhamburan keluar, karena saat ini waktunya untuk istirahat dan makan siang. Seorang wanita berjalan santai menuju keluar, dan hendak melewati meja resepsionis. Kiara mengedarkan padangannya, dan menemukan sosok wanita yang ia cari. Nah, itu dia! Iya, itu dia orangnya! Dasar Jalang! Dengan langkah cepat, Kiara menghampiri seorang gadis yang sedang berjalan santai, sambil memainkan ponselnya. Dasar Jalang! Kiara langsung jombak rambut wanita itu, hingga wanita itu terkejut dan belum siap menerima terjangan itu. Ponsel yang sedang dipegang wanita itu pun langsung melayang ke udara dan terbanting. Aaaaah! Tolong! Teriak wanita itu. Wanita itu adalah Hanin, seorang karyawan dari perusahaan yang bergerak di bidang digital media advertising bagian staff keuangan. Hanin tidak menyangka, pacarnya yang bernama Gunawan adalah pria beristri. Satu tahun Hanin berpacaran dengan Gunawan, tapi tak ada tanda-tanda bahwa pria itu adalah pria beristri. Hanin dan Gunawan bertemu di bandara. Kala itu, Gunawan hendak berangkat ke Singapura untuk bertemu investor. Sedangkan Hanin bersama kedua temannya memang sengaja hendak ke negara itu, untuk menonton konser Maroon 5. Tadi sengaja di konser itu pun, Hanin bertemu lagi dengan Gunawan. Hingga akhirnya, mereka bertukar nomor telpon dan jalin kasih hingga kini. Banyak orang yang menolong Hanin, karena di gedung itu Hanin cukup populer, mengingat Hanin adalah gadis teriang dan muda bergaul. Stop bu, jangan seperti ini. Ucap kedua pria berasragam keamanan, memegangi kedua lengan Tiara. Lepaskan, lepas! Tiara terus memberontak, agar ia bisa menjombok dan mencakar Hanin lagi. Hanin pun dibegangi oleh beberapa orang yang membantunya. Ia tampak berantakan, ditambah air mata yang terus mengalir, membuat wajahnya semakin berantakan. Aku tidak tahu kalau dia suabimu! Teriak Hanin. Cih! Dasar memang kau wanita penggoda! Pelakor! Mendekati pria kaya agar bisa koporoti uangnya! Diam! Aku tidak seperti itu! Lama Kiara dan Hanin beradu mulut. Han, lu gak apa-apa! Tanyalah Ani dan Tio bersamaan. Mereka adalah teman satu kantor Hanin. Hanin mengangguk dan mengusap lutut juga siku tangannya yang kotor, karena ia sempat tersungkur di lantai... yang langsung menerjangnya tadi. Sudah bu, mari kita selesaikan masalah ini baik-baik di ruangan, daripada menjadi pusat perhatian. Ucap salah satu petugas keamanan yang berada di sisi kiri Kiara. Iya bu, malu di sini jadi bahan tontonan. Ucap salah satu petugas keamanan yang berada di sisi kanan Kiara. Kiara menoleh ke arah kedua petugas keamanan itu. Tidak sudi saya bicara baik-baik dengan wanita jalang ini. Dia bukan levelku. Kiara menunjuk ke arah Hanin. Hanin menunduk. Hari ini benar-benar hari tersial dalam hidupnya. Ia sungguh malu. Malu dengan predikat pelakor dan jalang yang sering disebut kiara tadi. Padahal hal ini tidak sepenuhnya salah Hanin, karena ia tidak tahu dengan status pacarnya yang sudah memiliki istri. Ia juga bodoh, karena terlalu percaya dengan gunawan. Mengingat ini adalah kali pertama ia menjalin kasih dengan lawan jenis, membuatnya tidak bisa membedakan. Mana pria beristri dan mana yang bukan. Kamu tidak tahu siapa saya? Awas kalian! Kiara menunjuk ke arah semua orang di sana. Karena semua orang di sana seolah-olah membelah Hanin. Ia pun langsung membalikkan tubuhnya dan keluar dari gedung itu dengan perasaan yang masih membara. Walau ia cukup puas memakianin, menjombak, dan mencakar lengan juga wajahnya. Aku akan... Kuna wanita suamiku, dan aku adalah satu-satunya wanita yang dicintai. Kumam Kiara saat berada di dalam mobil, lalu sopir Kiara membawa majikanya ke kantor sang kakak untuk meminta bantuan. Di gedung tadi, kedua petugas keamanan itu membubarkan orang-orang yang menonton live kisah rumah tangga yang sering ada di serial TV ikan terbang. Namun, bedanya, biasanya di serial TV itu si istri yang ditindas oleh pelakor. Tapi di sini si pelakorlah yang tidak berdaya. Han, kok bisa sih lo nggak tahu kalau gunawan itu punya istri? Tanya Lani, teman dekat Hanin di kantor. Lani dan Tio menarik Hanin ke pantri dan mengobati luka-luka yang diakibatkan cakaran kuku panjang Kiara pada Hanin. Aku nggak tahu, Lan. Kalau tahu juga nggak bakal aku mau jadi pacarnya. Gila itu sih, Ibu. Kukunya sepanjang apa coba? Badan lo pada besot-besot gini. Sautio. Lelaki tapi gemulai seperti wanita. Eh, dia kayaknya belum ibu-ibu deh. Masih cantik kok, kata Lani. Iya sih, tapi tetap cantikan lo dong, Han. Sautio. Au, udah Lan. Hanin masih meringis merasakan perihak akibat cakaran kuku Kiara. Ini satu lagi belum. Tahan Han, lu cemen amat. Kalau kukunya ibu itu rabies gimana? Emang dikata guguk. Au. Sautio meragakan anjing yang tengah melolong. Mau. Hanin menirukan gaya kucing liar. Membuat dia tertawa, dan Hanin pun tidak menahan untuk tidak tersenyum. Tiba-tiba ponsel Hanin bergetar dan menampilkan nama gunawan. Hanin dan Tio melirik dan Hanin hanya melihat ponselnya yang retak pada layar depan. Tapi masih bisa berfungsi. Angkat Han, kata Lani dengan menunjuk ke layar ponsel Hanin yang bergetar. Hanin hanya menggeleng. Sudah dua kali Kiara melabrak Hanin, yang pertama di sebuah restoran. Beratnya. Hampir setiap jam, setiap hari, gunawan menelpon Hanin. Namun Hanin enggan menanggapi. Padahal mereka belum putus secara resmi, tapi Hanin malas untuk bertemu pria itu lagi. Desambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menonton.